Terlambat untuk sukses! Yuk ngobrol yuk! Hei kembali bersama saya, Dozen. Kita akan berbicara tentang orang-orang yang sukses di usia? Usia yang lanjut. Usia tua. Aku udah tua aja pokoknya. Kampangnya saya. Iya. Tapi kalau Edo kan termasuk sukses di usia muda. Masuk-masuk muda ya saya? Iya. Nek aja ya. Yang pertama adalah? Lim Gohtong. Saya tahu kenapa dia sukses. Karena dia suka bekerja bareng-bareng. Karena panjangnya Lim Gohtong royong. Dia ini umurnya 47 tahun. Dia mendidikan Genting Highlands. Genting Highlands. Apa namanya? Genting artinya atap. High artinya tinggi. Land artinya pulau. Pulau atas Genting. Salah. Tetel. Jadi Lim Gohtong ini Genting Highlands ini adalah hotel dan kasino yang sangat terkenal. Oh lagi mau keluar tuh filmnya. Apa? Duno kasino. Itu beda aku. Sape sayang. Dia tuh mendirikan hotel dan kasino ini pas di usianya ke 47 juta. Dia ngejual semua aset-asetnya. Buat ngediriin ini. Dan sekarang ini tuh bukan cuma hotel doang kak. Tapi udah jadi kayak semacam dunia hiburan gitu. Dunia fantasi kayak Dufan. Oh Dufan. Tempat usata gitu ya. Gupan kasih kak Genting sekali sama... Sama Cilola. Bukan, bukan. Teman-teman dulu. Teman ke Malaysia. Di Malaysia kan? Gambarnya kayak gini. Wah gede banget. Ini semua dia yang bangun nih. Kuat banget ya. Umur 40 juta dibangunin. Iya. Nah kalau yang pengen tau Lim Gohtong mukanya kayak apa. Nih dia gambarnya. Oh iya 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 iya. Iya. Pekerja keras ya kalau dari tampilannya itu kayak eksekutif banget gitu ya. Iya iya iya. Nah yang kedua. Ada garden. Boker. Iya. Boker. Aku tau dia pasti hobinya puh. Hehehe. Bukan pak. Kalau namanya Gordon Boker. Gordon Boker. Bukan pak. Dia ini siapa? Dia musuhnya udah lupa satu tahun. Tau yang suka ngopi? Suka ngopi nggak? Suka suka suka. Tau Starbucks? Tau tau. Dia yang bikin. Dia yang bikin? Dia yang bikin. Wow Gordon Boker. Iya. Jangan-jangan selama ini. Kopinya dari Boker. Maksudnya dari dia. Dari Gordon Boker. Iya dari guru. Nah dia tuh bertiga kalau bikinnya. Bertiga? Iya. Dia tuh kayak punya... Dia tuh bikin dari usia muda. Hehehe. Bener-bener ngebangun pas usia muda. Dan memang baru terkenal pas dia umurnya 50 tahunan. Oh gitu. Jadi dia kayak... Berarti perjalanannya jauh juga ya. Perjalanannya jauh. 30 tahun lebih. Sampai mencapai sukses dari awal merintis ya. Iya. Tapi emang nggak dipungkirin kan. Kayak dia perjuangannya kan lama banget. Hehehe. Sampai sekarang Starbucks tuh. Iya. Dimana-mana. Di satu mall bisa ada kayak... Dua. Di set apa kan? Ada tiga ya? Yang sebelah Sobo, satu. Iya. Yang sebelah Excelsior, satu. Sama di atas. Di atas ada. Iya. Gila. Satu mall, tiga Starbucks. Iya. Dan itu tuh selalu rame. Iya. Aku bingung deh. Selalu rame. Dan yang ketiga. Ada Henry Nestle. Ah saya tau. Dia pasti penciptanya Nestle. Iya. Dari namanya kita udah tau. Ya udah cinta sekali. Ya udah cinta sekali. Lalu biasa. Jadi produk-produk Nestle yang selama ini kita... Betul ya. Saya minum dulu. Iya. Siapa tau nanti kalau ada produk mau endorse minuman ya kan. Kita bisa minum produk Anda. Biar makin bagus Easy Talk gitu kan. Biar makin bagus. Iya. Jadi kita tuh kalau sambil ngomong gak aus gitu. Terus terus terus. Nah. Dia ini tuh. Pernah di usia 52 tahun ini. Udah berhasil kayak. Hmm. Kayak udah. Udah. Udah bukan ngebangun lagi sih. Dia udah kayak udah settle. Udah santai lah ya. Santai. Enggak kaki masuk terus ya. Biasa kan gitu kan. Kalau ngebangun emang kita butuh perjuangan kan. Tapi pas udah settle kan. Udah enak. Oh iya. Si ini nih. Si Henry Nestle ini. Pernah. Apa dia pernah menyelamatkan tetangganya yang baik. Itu dari kelaparan. Oh gitu. Makanya kan produknya banyak makanan ya. Sama susu kan. Sama susu. Sama susu. Dari situ kayak. Gila ya Tuhan tuh hebatnya. Betul. Bisa memakai orang lu biasa. Terus yang keempat. Ada Yoshishuke Aikawa. Kakak. Kalau kita tahu nih. Nissan Motor. Ya itu tuh yang bikin dia. Oh. Orang Jepang. Motor ada Nissan ya. Iya. Motor pokoknya. Mobil segala macem. Alat-alat yang. Juk. Nissan Juk. Ya. Itu dia. Buatan Yoshishuke Aikawa. Usia 53 tahun. Dia mengambil keuntungan. Dari boomingnya. Pasar saham. Untuk mengembangkan perusahaan. Dan kemudian. Melanjutkan untuk. Menjelajah ke manufaktur mobil. Pada tahun 1933. Wow. Manufaktur mobil. Tiga. Iya. Masih otaknya dagang banget. Hahaha. Masih semangat bekerja ya. Iya. Tapi 53. Aduh. Nah. Pasti nanti kan. Channel Youtube buat nenek-nenek. Iya. What's up. Terus. Terus. Nanti kan ada ini. Kembali lagi. Dengan saya. Kagee dong. Yang kelima. Ada Joseph Campbell. Iya. Joseph Campbell ini. Terkenal di Amerika sih ini. Dia yang bikin Campbell Soup. Itu tuh soup-soup yang ada. Di kaleng-kaleng. Oh. Jadi ini tuh kayak soup pertama gitu loh Kak. Di sana. Soup pertama? Iya. Ini orangnya. Ini soupnya kayak gini. Iya. Condensed soup. Kalau kita lihat. Itunya aja kayak packagingnya aja. Vintage banget ya. Malang udah lama kan berarti. Iya. Nah. Dia mendirikan Campbell Soup dengan Abraham Anderson pada tahun 1869. Oh si Anderson. Oh si Anderson. Kenal. Kenal. Kenalnya Campbell. Iya. Ada-ada di sini. Seletul nih. Ini yang ke-6. Ada Ray Kroc. Ray Kroc. Ray Kroc. Usia 52 tahun. Kita ini sering banget makan di sini. Hah. McDonalds. Oh yang harga satu bergerinya 400 ribu itu. Iya. Kita makan di Singapore. Oh dia buat pendirinya. Tapi di sini nggak ada ya Pak. Di sini belum ada. Nanti malungan ada ya. Dia pendirinya. Pendiri McD. Yang kita bisa bilang McD. Nah. Dia tuh kan pertama kali kan mendirikannya di San Bernardino kan di California. Dia mendapat peluang dalam bisnis mereka. Jadi dia awalnya bisnis saudara-saudara sih kayak bisnis keluarga. Terus dia akhirnya membeli perusahaan dari sekeluarga sendiri. Hah? Jadi ini awalnya bisnis keluarga nih McD ini. Terus sama dia dibeli semua. Oh gitu. Jadi dia. Tapi keuntungannya lebih banyak. Ah. Dia sama dia diputar lagi. Berarti dia lebih pinter manajemen. Iya. Dia lebih pinter manajemen. Siap. Terus. Terus yang ketujuh. Ada Ferdinand Porsche. Ini yang mobil mahal itu loh Kak. Oh iya. Yang mobil yang ada gambar kuda nih ya. Eh itu Ferrari. Pokoknya Porsche juga sama mahalnya. Pokoknya mahalnya sama. Terus. Dia tuh. Mendirikannya pada tahun 1931. Awalnya tuh cuma mesin doang Kak. Dia jual mesin-mesin. Terus lama-lama kayak. Wah kayaknya bagus nih kalau dijadiin mobil. Nah ini orangnya nih. Dia emang suka mobil dari dia kecil. Oh gitu. Udah jadikan dong mobilnya. Tapi suka. Tengok dong. Terus yang gak apa-apa nih. Ada Kawasaki. Shoujo. 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 Umur 59 tahun. Karena dari namanya. Tau kan Kak. Naik apa. Oh pasti merek makanan ini. Bukan gak. Bukan. Kawasaki. Kawasaki. Itu kayak motor gitu kan. Oh pembuat kapal dia banget. Iya. Kan ada motor juga sekarang. Kayak motor Ninja kan Kawasaki. Kawasaki Ninja. Kawasaki Ninja. Kawasaki itu yang bikin dia. Yang warna hijau itu kan. Iya. Sekarang jadi gojek. Selanjutnya. Selanjutnya. Ada Charles Flint. Usia 61 tahun. Usia 61 tahun. Usia 61 tahun. Dia mendirikan IBM. IBM itu. Tau gak ke apa. IBM komputer loh sih. Iya. Itu singkatan dari International Business Machine. Oh. Itu tuh. Bukan istitut Bunda Mulia ya. Kan. Itu IBM. Oh ini kan IBM. Iya. Nah dia tuh. Dulu tuh vendornya Kak. Jadi kalau kita mau beli motherboard. Segala macem. Itu dia vendornya. Tapi dia kerjasamannya sama Windows. Oh. Nah sekarang dia lebih ke server. Jualannya. Gak ngerti saya. Lanjut ya. Pokoknya gitu. Nah yang ke sepuluh. Ini terkenal banget. Karena mukanya ada dimana-mana. Kolonel Sander. Yeay. Sukatannya Kak. Umurnya 62 tahun. Kita ada fotonya juga. Iya. Ada fotonya. Dia tuh berkali-kali ya. Kalau kita ngerti gagalnya berkali-kali. Oh iya. Masa ceritanya gimana? Iya. Pokoknya dia. Berisik ya. Mungkin Kolonel Sander. Pokoknya dia tuh. Dia bilang. Dia tuh awal bikin resep ini tuh gagal terus. Sampai ke berapa kali. Makanya kan dia punya quote sendiri. Apa tuh? Quotnya tuh ada disitu. Kita dinekami jarang. Kau pikir ada disini. Nih. Oh iya. Ayamnya sih enak banget ya. Makanya logonya itu pas dia rambutnya udah putih kan. Oh iya. Bener-bener. Pas berhasilnya pas tua banget. Pas tua. Pas fotonya tuh udah tua. Iya. Dan hampir sekarang mukanya tuh dimana-mana. Yes. Iya. Kalau disini apa namanya ayam goreng suharti lah ya. Iya. Ayam goreng suharti. Suharti juga. Logonya tuh muka dia. Iya. Dan dia baru itu udah tua juga. Luar biasa. Muka 10 orang yang sudah tua tapi bisa makan berhasil mendapatkan suksesannya. Iya. Jadi itu kesuksesan itu kan berkat dari Tuhan ya. Nah. Tapi Tuhan juga pengen kita bekerja keras loh kak. Gak ada yang sukses tuh. Ongka-ongka kaki. Kayak kakak kan. Orang semua dari Youtube. Kalau kita lihat Bromal Life nya kan gak gampang kan. Betul. Semuanya pasti butuh proses. Berarti. Setelah kita minta sama Tuhan. Kita harus bertindak. Bertindak. Mengambil gitu. Buat sudah disediakan. Kita harus mengambilnya dengan cara berusaha dan bekerja. Iya. Karena Tuhan akan kasih kepercayaan sama orang-orang yang bisa dipercaya. Ah. Luar biasa. Luar biasa. Cici Fanny is in the house. Oke deh. Tidak ada kata terlambat untuk menabur. Kalau dari sekarang kamu menabur maksimal. Pasti kamu akan menual maksimal juga. Ya. The best view comes after the hardest climb. Oke. Itu sebenarnya. Cici Fanny langsung ngomong ya. Udah terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Menurut kalian kesuksesan di masa tua itu seperti apa? Tulis di komen bawah ya. Dan apa yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa menjadi orang yang sukses. Yes. Thank you for being with you. Excellent show. Hi. Sebelum close atau pindah ke video lainnya. Kasih like dulu ya. Dan follow gue di Youtube dengan cara subscribe ke channel ini. Edozel Days.